Intro Inilah proses ketika Poles Madina Mandailing Natal membongkar makam Rahmat Sialubis alias Ucok di tempat pemakaman keluarga di Desa Pengantan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Pembongkaran makam dilakukan untuk proses otopsi terhadap jenazah putra kedua dari Asmara Lubis yang jasadnya ditemukan dalam kondisi penuh luka usai ditemukan di kebun kopi miliknya Kasat reskrim Polres Mandailing Natal AKP Azwar Anas bersama keluarga Almarhum Ratmasya menyaksikan langsung pembongkaran makam Selama proses berlangsung puluhan warga terlihat berkerumun di sekitar lokasi namun tidak diizinkan mendekat karena polisi memasang polis lain di sekitar lokasi Dapat saya jelaskan kegiatan kita hari ini adalah melakukan gali kubur untuk dilakukan otopsi oleh tim ahli dokter forensik dari rumah sakit umum daerah jasamin seragis pematang siantar jadi untuk yang digali makam itu makam siapa Pak Kasat makam digali adalah Almarhum Rahmat Shah alias Ucok selanjutnya nanti setelah selesai dilakukan otopsi kalau cuaca memungkinkan kita akan ke TKP bersama tim inapis di Triskrimum Polda Sumut untuk sebelumnya apa yang terjadi Pak Kasat terhadap si korban ini jadi sebagai informasi bahwasannya pada tanggal 2 September 2020 kemarin pihak keluarga menemukan Armahum Rahmat Shah alias Ucok telah meninggal dunia di dalam jurang di kebunnya yang terletak di Ulun Masih Desa Pakantan Lombong, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandeling Natal kemudian oleh keluarganya menguburkan di pekuburan keluarga di desanya di sini tetapi hal itu belum mendapat laporan atau belum dilaporkan kepada pihak kepolisian sehingga pada tanggal 5 barulah pihak kepolisian Posek Muara Sipongi mengetahui ada orang meninggal ditemukan di kebun kemudian oleh Polsek mendatangi dan meminta keterangan kepada orang tua korban Dari Madinah, Abdul Meliala, Tribrata TV Salam, Tribrata Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.